Halo Sobat Medcom, kembali lagi di FOMO Fokus Medcom yang hari ini kita akan bahas Laga berat, semangat tinggi antara Indonesia versus Australia. Kita akan bersama atau ngobrol atau diskusi bersama Bung Kesit Budi Handoyo, dia adalah jurnalis dan pengamat sepak bola Indonesia, terutama di nasional ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, follow dan subscribe semua akun media sosial kami, Medcom.id di Instagram, di Facebook, dan di Youtube, dan follow juga Instagram FOMO atau FOMO, at FOMO underscore Fokus Medcom. Oke, Bung Kesit, selamat sore. Selamat sore. Jam 7 nanti Indonesia lawan Australia, nah bagaimana kira-kira apakah performa Indonesia akan tetap positif seperti melawan Arab Saudi, atau mungkin justru membuat kejutan lebih nih, Bung Kesit? Ya, harapannya tentu akan membuat kejutan ya. Kejutannya apa? Meraih kemenangan atas Australia, tim yang selama ini lebih banyak mengalahkan Indonesia ya. Kalau kita lihat dalam catatan pertemuan Australia dengan Indonesia, misalnya 19 kali Indonesia bertemu Australia, Australia itu 15 kali menang, Indonesia baru 1 kali menang, 3 kali seri, 1 kali menang pun itu sudah diraih atau dicatat tahun 81 tuh, jamannya kita masih diperkuat oleh Mas Rizdianto, Rizdianto striker tim Nas yang waktu itu mencetak 1 gol ke gawang Australia. Jadi sudah sangat lama sekali kita merindukan kemenangan melawan Australia. Nah, sekarang harapannya adalah Indonesia dapat membuat satu gebrakan, membuat satu kejutan di saat Australia baru saja menelan kekalahan dari pertandingan pertama mereka di kandang sendiri melawan Bahrain. Mereka kalah 0-1. Sementara Indonesia merauk hasil positif, walaupun tidak menang, tapi menahan seri tuan rumah Saudi Arabia itu juga merupakan sebuah catatan yang sangat positif untuk Indonesia menjelang pertandingan melawan Australia. Nah, Mung Ngesit, ini kan gaya permainan antara Arab dengan Australia mungkin berbeda ya, tapi pelajaran apa yang bisa diambil ketika Indonesia bisa menahan imbang Arab dan bisa juga energi positif ini bisa disalurkan saat melawan Australia. Sukur-sukur menang ya. Iya, yang jelas bahwa hasil seri ya, hasil seri dari Saudi Arabia itu membuat moral para pemain meningkat menjelang pertandingan melawan Australia. Apalagi akan tampil di GBK, di Stadion Kebanggaan Indonesia yang bisa dipastikan bakal dipenuhi oleh puluhan ribu sporter merah putih. Dan saya kira kemudian adalah yang paling penting bagaimana Indonesia bisa konsisten dalam bermain dengan strategi yang tentunya sudah disiapkan oleh Sintayong. Pada saat menghadapi Saudi Arabia, Indonesia mampu tampil baik ya. Main dengan satu sentuhan, dua sentuhan, kemudian mencoba melakukan pressing ketat kepada pemain-pemain Saudi Arabia. Itu merupakan satu pola yang menurut saya sangat efektif untuk bisa atau membungkam permainan lawan, mematahkan strategi lawan. Cuma, ini masih ada cumanya, Indonesia tidak bisa konsisten bermain seperti itu sepanjang 90 menit. Di babak kedua misalnya, setelah kita bermain imbang satu-satu di babak pertama lawan Saudi, itu kan kita mulai tertekan. Walaupun kita mampu untuk melakukan serangan balik, itu sifatnya sporadis. Tidak seperti penampilan di babak pertama. Jadi menurut saya, yang paling penting adalah bagaimana konsistensi menerapkan strategi bermain dengan pressing-pressing ketat dengan tidak melupakan pertahanan. Itu sebenarnya yang paling penting. Dan juga bagaimana kemudian menjaga stamina agar para pemain Indonesia bisa tampil full selama 90 menit. Apakah akan fokus bertahan seperti lawan Arab Saudi atau mungkin Sidi Kayong akan mencoba atau berani untuk lebih menyerang untuk meraih kemenangan ini? Ya, saya kira yang paling penting adalah tetap dengan pola menyerang ya. Karena seperti nyata Pak Patah, pertahanan terbaik itu kan menyerang. Kalau kita bertahan total, justru ini akan membuat para pemain Australia lebih enak. Membuat situasi di lini pertahanan Indonesia semakin berbahaya untuk gawang Indonesia ya. Jadi saya pikir yang paling pas adalah tetap bermain menyerang dengan tentunya bagaimana kemudian memanfaatkan momen ketika katakanlah para pemain Australia kemudian penelena di lini pertahanannya. Dan ini bisa diambil kesempatan bagi para pemain Indonesia untuk setidaknya membuat tekanan dan menciptakan gol itu. Tapi kalau bertahan total, saya pikir akan sangat risikan ya. Australia punya keinginan kuat untuk memenangkan pertandingan setelah mereka kalah dari Bahrain. Nah, mengenai squad nih ya, Bung Kesit. Kita tahu di lawan Arab Saudi, Sintayong atau STY membuat kejutan dengan hanya menurunkan 2 pemain lokal dan sisanya 9 pemain diaspora. Nah, apakah kejutan itu juga akan coba disajikan lagi nih? saat melawan Australia? Ya, boleh jadi ya. Boleh jadi akan ada kejutan yang dibuat oleh Sintayong terkait dengan siapa saja nanti pemain yang akan diturunkan sebagai starter. Kalau di pertandingan menghadapi Saudi Arabia hanya ada Rizky Rido dan Witan Suleiman, pemain lokal Indonesia, selebihnya 9 pemain naturalisasi atau pemain diaspora, bukan tidak mungkin dalam pertandingan menghadapi Australia hanya satu pemain lokal nanti yang diturunkan. Karena ada kabar gembira, Justin Hapner kan sudah bisa main setelah terkena sanksi akumulasi, tidak bisa bermain di pertandingan lawan Saudi Arabia. Bukan tidak mungkin posisi di lini pertahanan bakal diisi oleh tiga-tiganya pemain naturalisasi, Sandy Walls, Jay Itzes, dan juga Justin Hapner. Ini menurut perkiraan saya, sedangkan di barisan tengah saya pikir tidak akan mengalami banyak perubahan. Di sana ada Nathan Coaon, kemudian di kanan ada Witan Suleiman, di kiri ada Calvin Verdong, kemudian di tengah ada Ivar Jenner, dan juga Tom Hayek. Di depan Rafael Strike, dan juga ditemani oleh Ragnar. Oke, nah kira-kira kalau melihat melawan Bahrain, itu kelemahan apa yang bisa dieksploitasi oleh Indonesia untuk bisa setidaknya membuka banyak peluang untuk mencetak uang nih? Dengan kuat kita? Iya, kalau untuk menghadapi Australia, saya pikir bagaimana kemudian, saya pikir pelatih ya, Sinteyong, dan juga official tim nasional Indonesia sudah mempelajari bagaimana kemudian Bahrain mampu menaklukkan Australia ya, di kandangnya sendiri. Saya kira pelajaran yang bisa dipetik dari kemenangan Bahrain itu bisa juga menjadi modal Indonesia untuk kemudian memberikan tekanan kepada Australia, bagaimana kemudian menaklukkan tim berjuluk Soccer House ini. Australia tetap harus diwaspadai, karena tadi itu kekalahan yang mereka derita dari Bahrain. Ini kan membuat posisi mereka dituntut untuk bisa memenangkan pertandingan. Kalau mereka gagal lagi, apalagi sampai kalah melawan Indonesia, ini akan menjadi tamparan yang sangat luar biasa bagi Australia. Kira-kira sisi mana yang akan mungkin akan menjadi fokus Australia untuk bisa menyerang Indonesia nih? Dan ini kan juga harus diwaspadai oleh Indonesia kan? Iya, iya. Saya kira Australia sudah hafal betul ya dengan pola permainan Indonesia, karena di pertemuan terakhir di Piala Asia, kita menderita kekalahan 0-4 ya. Indonesia menderita kekalahan 0-4, dan para pemain Australia itu masih sama komposisinya. Ketika itu kan 4 gol diciptakan oleh Goodwin, kemudian oleh Harry Schotter, sementara satu gol Indonesia dibuat oleh gol bunuh diri Elkan Bagget pada saat itu. Jadi saya pikir dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh Australia, bagaimana kemudian mereka menaklukkan Indonesia. Saya kira masih sama strategi mereka ya. Mereka coba untuk memanfaatkan lebar lapangan, kemudian juga memanfaatkan postur tubuh yang rata-rata, ya sedikit lebih tinggi lah dibandingkan dengan pemain-pemain Indonesia. Sebenarnya pemain-pemain Indonesia setelah masuknya pemain-pemain diaspora, postur tubuhnya juga sudah lumayan oke ya, dibandingkan dengan pemain lokal Indonesia pada umumnya gitu. Tapi Australia tetap saya lihat masih sedikit lebih tinggi, dan biasanya memanfaatkan bola-bola atas dengan crossing-crossing dari sisi kiri maupun sisi kanan yang akan menjadi perhatian dari Australia untuk bisa menciptakan gol ke gawang Indonesia. Ini kalau misalnya dari sisi komposisi, apakah memang sekarang sudah ideal nih bungkusit squad Indonesia? Karena kita kan tahu bahwa mereka sangat minim untuk bekerja sama gitu ya. Nah melihat kemudian melawan Arab, apakah dengan melawan Australia ini akan semakin padu atau seperti apa nih? Ya kalau saya melihat sudah chemistry-nya sudah terjalin dengan bagus ya. Para pemain Indonesia, mereka sudah mampu untuk bisa bermain ya bola-bola pendek, kemudian bagaimana melepaskan crossing, bagaimana kemudian memberikan umpan kepada pemain yang, kepada rekan yang lebih bebas dan punya space untuk membuka peluang, itu sudah terlihat ya. Dari segi penampilan, saya kira perkembangannya sudah begitu signifikan ya. Tinggal kemudian Indonesia menambah rasa percaya diri, tidak terlena, kemudian juga jangan over confidence juga gitu. Tetap menganggap bahwa Australia adalah tim yang tidak mudah untuk dikalahkan gitu. Tapi secara permainan, it's okay ya. Para pemain Indonesia sudah memperlihatkan satu pole yang menurut saya juga akan membuat lawan respect dan akan membuat lawan lebih berhati-hati, lebih mewaspandai penampilan dari tim nasional Indonesia. Nah, bagaimana dengan dukungan pemain ke-13 nih? Ya, pemain ke-12 nih, supporter 65 ribu orang akan memadati GBK. Nah, ini apakah akan menjadi identitas tersendiri atau justru jadi rintangan untuk para pemain nih? Ya, kan ketika kita bermain di kandang sendiri, maka dukungan supporter seluruhnya bakal tercurah kepada para pemain tim nasional Indonesia ya. Dengan demikian, maka moral, motivasi para pemain nasional juga pasti akan lebih meningkat. Pasa percaya diri mereka juga pasti akan semakin tinggi ya, karena ada dukungan penuh dari para penonton. Tapi jangan lupa juga bahwa kadang-kadang supporter bisa saja kemudian menjadi atau memberikan tekanan tersendiri ketika para pemain tim nas tidak mampu mengembangkan pola permainannya sendiri. Lebih banyak ditekan atau membuat kesalahan. Ini justru akan bisa membuat permainan menjadi tidak berjalan sesuai rencana ketika supporter terus memberikan tekanan. Ini kalau misalnya para pemain tidak bisa tampil baik dan tidak mampu untuk bisa mengatasi perlawanan lawan. Ini akan bisa menjadi bumerang. Kadang-kadang supporter bisa menjadi bumerang juga. Oke terakhir Bung Kesit, kira-kira prediksi skor seperti apa dan apakah Indonesia bisa menang tipis, tebal, atau justru kita kalahnya? Ya saya kira gini, saya tetap bersikap realistis bahwa keberhasilan Indonesia menahan imbang Saudi Arabia itu patut diapresiasi dan itu memberikan rasa percaya diri kepada para pemain untuk menghadapi Australia yang notabene baru saja dikalahkan oleh Bahrain. Tapi tetap Australia adalah Australia yang memiliki pemain-pemain yang berpengalaman pemain mereka banyak bertebaran di klub-klub Inggris, klub-klub Jerman dan juga Skotlandia bahkan Liga Italia. Tetap bahwa Australia rankingnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Australia 24, Indonesia antara 131-133. Tapi bermain di kandang sendiri, kans Indonesia untuk bisa merauh poin itu terbuka lebar. Kalau saya memprediksi, saya melihat bahwa Indonesia bakal kembali bermain imbang melawan Australia. Oke, kita tunggu saja. Bung Kesit, terima kasih banyak analisisnya. Kita tunggu saja hasil positifnya juga Indonesia-Australi. Kita nonton bareng nanti jam 7 malam. Dan Sobat Medkom, terima kasih semua. Terima kasih, Bung Kesit.